selamat menikmati kita bersyukur pada pagi hari ini minggu tanggal 4 Oktober 2020 kembali kita dapat beribadah bersama melalui media online yang disiapkan oleh gereja kita mari kita mengajak seluruh anggota keluarga untuk mengikuti ibadah ini dengan khidmat pada kesempatan ini saya mewakili atas nama majelis jemaat menyampaikan beberapa hal bagi kita semua yang pertama ibadah online dan persetuan doa selama pandemi virus corona ini masih berlangsung maka gereja kita akan tetap memberikan pelayanan ibadah setiap minggu pukul 8.00 secara online dan persetuan doa malam setiap hari selasa pukul 20.00 kita mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk ikut serta baik ibadah maupun persetuan doa setiap selasa malam yang kedua ucapan terima kasih kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layan pelayan ibadah yaitu pelayan firman wl singer pemusik sound system dan multimedia yang sudah melayani pada hari ini Tuhan memberkati pelayanan kita semua yang ketiga pelayanan khusus bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus silahkan menghubungi majelis dan hamba Tuhan gereja kita selanjutnya yang keempat yaitu persetuan remaja dan pemuda persetuan remaja dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 17.00 dan persetuan pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17.00 persetuan ini dilaksanakan dengan dua cara yaitu secara virtual dan secara offline bagi anak-anak remaja dan pemuda yang ingin bergabung atau menanyakan tentang hal-hal teknis mengenai persetuan ini silahkan menghubungi lauseganda atau pengurus selanjutnya yang kelima yaitu ulang tahun jemaat kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun selama sepekan ini yang pertama saudara Louis Togi Fernando Wiranto Togatorop pada tanggal 29 September kemudian evangelis Esther Lestari Abidano pada tanggal 1 Oktober kemudian Ibu Nimade Haryani pada tanggal 1 Oktober dan Bapak Haryono Setio pada tanggal 3 Oktober selanjutnya yang keenam yaitu dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait pandemi COVID-19 sampai pada saat ini dan dalam upaya terus mendukung kerja keras pemerintah dan tenaga medis untuk menghambat perluasan pandemi virus COVID-19 kami menghimbau seluruh jemaat untuk tetap mengikuti penduduk pemerintah menjaga kesehatan diri mencuci tangan sesering mungkin memakai masker menjauhi keramaian menjaga pola hidup sehat serta aktif menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat kemudian yang ketujuh bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan baik persembahan syukur atau persembahan perpuluhan dapat memberikan dengan cara menjaga ke rekening gereja yang gereja kita yang nomor tertera di layar atau dapat membawanya ke gereja di gereja kami setelah menyediakan kotak persembahan demikian peluman dari kami selamat beribadah Tuhan memberkati Salam Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus sungguh suatu sukacita yang besar kami masih bisa menyapa Bapak Ibu pada pagi hari ini di dalam ibadah online walaupun kita masih beribadah secara online tapi biarlah itu tidak membuat kita berbeda tetapi biarlah kita mau tetap sungguh-sungguh datang di hadapan diri Tuhan kita mau membawa hati dan pikiran kita untuk kita boleh beribadah dengan benar di hadapan Tuhan mari sebelum kita mau memulai ibadah ini saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kita mau bersaat itu sejenak mari kita bersaat itu ibadah ini kita akan mulai di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus biarlah kita mau menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh kita mau memberikan hati kita dan pikiran kita untuk menyembah kepada Tuhan dengarkanlah panggilan beribadah yang terambil dari Masmur 96 ayat yang ke-8 dan yang ke-9 yang berbunyi demikian berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan gemetarlah di hadapannya hais segendap bumi kita mau menyembah Allah yang besar Allah yang menciptakan langit dan bumi karena Dia yang hanya layak karena Dia yang layak menerima segala puji sembah dan hormat kita mari kita menyanyikan nyanyi dan bersolah terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak engkau akan hadir di tengah-tengah mereka Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Mungkin dari kita banyak yang menanyakan Kapan pandemi ini akan berakhir Mungkin dari kita sedang dalam kesusahan Dan kadang-kadang kita mempertanyakan dimanakah Tuhan Tapi biarlah hari ini kita mau belajar Sama seperti firman Tuhan yang tertulis dalam kitab peratapan Adalah baik untuk diam menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita Dan biarlah kita mau duduk diam menantikan pertolongan Tuhan Karena saya yakin dan percaya Bahwa Tuhan menilik setiap anaknya Saya yakin dan percaya bahwa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita Biarlah pujian yang akan kita nyanyikan ini Boleh membawa kita mengandalkan Tuhan Berharap kepada Tuhan Dalam setiap masalah apapun yang kita hadapi Karena kita milik Tuhan Sebab aku ini milikmu Aku di dalam hatimu Kasih setiamu Yang menghidupkan aku Sebab aku ini milikmu Aku bertahankan hidupku Biar kehendakmu Biar kehendakmu Kerjakanlah dalamku Tuhan engkau Tuhan engkau Dengan seruan hatimu Dan terukku Tak tersembuh Kau bertahanku Kau berharap Kau berharap Kepadaku Kau mau berpindah Yesus kau sungguh kekuatanku Sebab aku milik milikmu Aku di dalam hatimu Kasih sediaku Itu yang menghidupkan aku Sebab aku ini milikmu Sebab aku ini milikmu Tak ku pertahankan diriku Biar kerjaku Kerjakanlah dalamku Sebab aku ini milikmu Aku di dalam hatimu Kasih sediaku Itu yang menghidupkan aku Itu yang menghidupkan aku Sebab aku ini milikmu Sebab aku ini milikmu Tak ku pertahankan diriku Buat aku ini milikmu Aku ini milikmu Aku ini milikmu Aku ini milikmu Tak ku pertahankan diriku Biar kehendakmu Biar kehendakmu Biar kehendakmu Biar kehendakmu Biar kehendakmu Kerjakanlah dalamku Biar kehendakmu Saya persilahkan Bapak Ibu Untuk duduk kembali Firman Tuhan Yang terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke 7 Berbunyi demikian Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya Dan orang jahat meninggalkan rancangannya Baiklah ia kembali kepada Tuhan Maka dia akan mengasihaninya Dan kepada Allah kita Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya Biarlah firman Tuhan ini Boleh mengantar kita Untuk kita datang kepada Tuhan Untuk mengaku segala dosa-dosa kita Yang telah kita lakukan Yang telah menyakiti hati Tuhan Telah menyakiti mungkin suami, istri kita, anak-anak kita Biarlah kita mau datang kepada Tuhan Memohonkan belas pengasian dan pengampunan Dan saya yakin dan percaya Tak kalah kita datang dengan sungguh-sungguh Dia akan memberikan pengampunan dengan limpahnya Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Perbuatan kami Perbuatan kami Dan biarlah Tuhan saat ini Tuhan kami mau datang Mohonkan belas pengasian dan pengampunanmu Tuhan Biarlah kau yang melihat Jauh ke dalam lubuk hati kami Kedalam pikiran kami Dan kami mau Tuhan bersimpu di bawah kakimu Biarlah kau melawat setiap kami Mengampuni dosa kami Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan Karena kau telah Relah meninggalkan kemuliaanmu di surga Menjadi manusia Mati di kayu salib Untuk menebus dosa-dosa kami Seringkali kami menganggap remeh Tuhan Pengorbananmu Tuhan ampuni kami Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan Karena kau tidak pernah Meninggalkan kami Umat pilihanmu Kau tidak pernah melihat rupa kami Tapi kau mau menerima kami Mengucap syukur Kau mau menerima kami apa adanya Tuhan Kami mengucap syukur akan hal itu Tuhan Ini doa kami Tuhan Terbuka di hadapanmu Mau memohonkan belas pengasian dan pengampunanmu Lawatlah kami dan sucikanlah hati kami Tuhan Terima kasih Tuhan Kami mau melanjutkan ibadah kami Dengan satu keyakinan bahwa kami sudah Dosa kami sudah diambuni Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk pengampunanmu Ini doa kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Biarlah pujian ini juga menjadi doa kita Terima kasih Tuhan 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 Kekuatan kasihmu Tuhan, itu yang memulihkan kehidupan kami, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihatmu, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati nampok yang selalu terjadi, biar kau terbuka di dalamku. Selamatku, ku mau menguangku, sebab kau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padamu, ku bersembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihatmu, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati nampok yang selalu terjadi, biar kau terbuka di dalamku. Selamatku hidup, ku mau menguangku, sebab kau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padamu. Kau bersembahkan kepadamu, Yesusku. Amin. Dan kotaan, sebab itu, hindarilah mereka. Biarlah firman Tuhan menjadi petunjuk hidup baru. Dan biarlah dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan sepanjang zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menerita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa. Dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan amat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang teka. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Tiba waktunya kita memberikan persembahan, dan biarlah kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan cara mentransfer, melalui nomor rekening yang telah tertera di layar, ataupun Bapak Ibu bisa membawa persembahan Bapak Ibu ke gereja, karena majelis telah menyediakan kotak persembahan di gereja. Bila kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tapi terlebih lagi kita mau memberikan hidup kita, sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ku persembahkan hidupku. Bapak Ibu bisa membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, dan biarlah kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, dan biarlah kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, dan biarlah kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, dan biarlah kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Semua yang kelihat kepada Tuhan, dan biarlah kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan pencetaku Waduh sedangkan Dalam tanamku Ku bersembahkan diriku Kepadamu Ku perhuliaanmu Ku berikan diriku Sebagai persembahan Yang berkenan padamu Ku bersembahkan Ku bersembahkan diriku Kepadamu Ku berikan diriku Kepadamu Ku berikan diriku Kepadamu Ku berikan diriku Kepadamu Sebagai persembahan Yang berkenan Kepadamu Kepadamu Dan terlebih lagi Tuhan Kami memberikan Hati kami Kepadamu 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 Tak antintinya Kami berdoa Tuhan Kepadamu Kepadamu Dan biarlah Tuhan Kepadamu 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 Terima kasih Kepadamu Yang memberikan Kepadamu 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 Hati-hati, ku buka hati, saat ini, ku mendengar suara-Mu. Firman-Mu, Tuhan, yang sungguh berat, mengerangi jalanku. Firman-Mu, Tuhan, membentuk hidup-Mu, yang bersyukur padamu. Firman-Mu, di hari aku, ku bersujur, menikmati ku. Hati-hati, ku buka hati, saat ini, ku mendengar suara-Mu. Firman-Mu, Tuhan, yang sungguh berat, mengerangi jalanku. Firman-Mu, Tuhan, membentuk hidup-Mu, ku bersyukur padamu. Firman-Mu, di hari aku, ku bersujur, menikmati ku. Hati-hati, ku buka hati, saat ini, ku mendengar suara-Mu. Kami membuka hati kami di hadirat-Mu, Tuhan, untuk menyambut firman-Mu. Biarlah roh kudus menolong setiap kami di dalam pembacaan dan perenungan firman. Demikian juga hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu, hambamu lemah dan terbatas. Tetapi kuasa roh kudus yang memampukan hambamu untuk menyampaikan firman. Kiranya firman Tuhan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita sudah tiba di awal minggu bulan Oktober. Dan di dalam bulan Oktober ini, kita sebagai gereja-gereja yang memiliki teologi reform, kita akan membahas topik-topik terkait dengan lima pilar. Kalau satu pilar sudah dibahas di bulan kemarin. Dan dalam bulan ini kita akan membahas empat pilar yang lain. Dan di minggu ini kita akan bersama-sama membahas tentang sholah skriptura. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk menyimak pembacaan Alkitab yang terambil dari Matius 15 ayat 1 sampai 3 dan juga dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kita akan membaca dan dari 2 ayat firman Tuhan ini dari Matius 15 ayat 1 sampai 3 kemudian nanti saya lanjutkan membaca dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Kemudian dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 Demikian firman Tuhan Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidih orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia Kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, sadarkah kita bahwa hari-hari ini kita hidup dalam zaman dimana orang bertindak sesuai dengan apa yang dipandangnya benar. Mungkin dia dipengaruhi oleh buku yang dia baca atau film yang dia tonton atau musik yang dia dengarkan sehingga dia bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya benar. Makanya tidak jarang kalau kita sering mendengar khususnya orang-orang Kristen begitu berkata, menurut saya ini benar. Menurut saya ya, ini gak salah. Aduh gak apa-apa lah, menurut saya ini bukan dosa. Menurut saya ya, asalkan tidak mengganggu orang lain ya inilah kebenaran. Kita menentukan satu tindakan berdasarkan apa yang menurut kita benar apa yang sesuai dengan perasaan kita apa yang orang lain pandang tentang kita sehingga kita lupa sebagai anak-anak Tuhan ada satu standar yang Tuhan tetapkan kepada kita yaitu kitab suci. Makanya jangan bingung Bapak Ibu Saudara kalau hari-hari ini kita menyaksikan anak-anak Tuhan hidupnya jauh dari Alkitab. Kenapa? Karena dia bertindak menurut apa yang dipandangnya benar. Bapak Ibu Saudara inilah alasannya mengapa semangat sholah skriptura harus digalakkan kembali di dalam gereja. Apalagi kita yang mengaku dirinya adalah seorang reform yang melandaskan segala sesuatu berdasarkan kitab suci. sholah skriptura sholah artinya hanya dan skriptura artinya kitab suci. Jadi hanya kitab suci. Penekanannya itu di sholahnya yaitu hanyanya. Mengapa demikian? Karena memang pengajaran sholah skriptura ini muncul di tengah pergumulan besar gereja pada abad yang ke-16. Gereja pada saat itu mereka memang meletakkan alkitab sebagai satu-satunya standar dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Tetapi pada prakteknya bukan hanya alkitab saja yang mereka jadikan sebagai landasan kebenaran dalam kehidupan Kristen. Tetapi juga mereka menjadikan tradisi di dalam gereja yang sudah diturunkan turun-temurun dan juga mereka menjadikan keputusan para pemimpin sebagai standar kebenaran. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan orang-orang Kristen pada abad ke-16 mereka dilarang untuk mengkritisi keputusan para pemimpin gereja. Karena pemimpin gereja berkata bahwa keputusan pemimpin gereja dan juga tradisi tidak mengandung kesalahan. Oleh sebab itu orang-orang Kristen pada saat itu mereka akan dicap sebagai seorang pengajar sesat kalau mereka melanggar atau mencoba untuk mengkritisi keputusan para pemimpin gereja pada saat itu. Saudara pengajaran sholah skriptura menegaskan bahwa hanya alkitab saja satu-satunya sumber kebenaran di dalam kehidupan orang Kristen. sumber kebenaran bukan terletak pada tradisi yang diturunkan sekian lama di dalam gereja karena tidak semua tradisi di dalam gereja adalah sesuai dengan kitab suci. Saya bisa kasih beberapa contohnya alkitab mengatakan bahwa semua orang berdosa kecuali Yesus tetapi tradisi pada saat itu mempercayai bahwa Maria Ibu Yesus pun adalah manusia yang tidak berdosa. Kemudian alkitab berkata bahwa Yesus Kristus memberikan dirinya sebagai korban tebusan bagi kita. Tetapi tradisi pada saat itu mempercayai bahwa Yesus Kristus itu dipersembahkan oleh para imam di altar suci ketika Misa. Dan ini sangat-sangat fatal. Mengapa? Karena kalau Yesus yang dipersembahkan oleh para imam itu berarti keselamatan itu bergantung kepada para imam saja. Oleh sebab itu sholah skriptura menekankan bahwa bukan tradisi yang menjadi standar kebenaran dalam gereja. Sholah skriptura juga menekankan bukan para pemimpin gereja yang menjadi standar kebenaran di dalam gereja. Karena Roma 3 ayat 23 jelas mengatakan semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pemimpin gereja pun adalah orang yang berdosa sehingga tidaklah menjadi standar kebenaran setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin gereja karena bisa mengandung kesalahan. Jadi Alkitab adalah satu-satunya standar kebenaran dalam kehidupan orang Kristen. Yesus pun pernah menghadapi permasalahan yang sama. Yesus berdebat dengan para pemimpin agama yaitu orang Yahudi dan orang maaf yaitu orang Farisi dan ahli Taurat yang kita tahu bersama bahwa mereka adalah pemimpin agama yang sangat kukuh memegang tradisi di dalam agama Yahudi. Tradisi bagi para pemimpin Yahudi itu adalah sebuah hak yang istimewa dari Tuhan. sehingga mereka sangat menghargai tradisi bahkan mereka menganggap bahwa Alkitab yaitu perjanjian lama yang mereka pegang itu kurang sehingga mereka perlu menambahkan berbagai peraturan-peraturan lain baik secara lisan maupun tulisan. Pada teks yang baru saja tadi kita baca dalam Matius 15 para ahli Taurat dan beberapa orang Farisi mengkritik para murid Yesus karena para murid Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Jadi mereka menganggap bahwa para murid Yesus ini melanggar tradisi mereka. Saudara bukankah tradisi ini kelihatannya baik mencuci tangan sebelum makan kan untuk kesehatan. Kita aja hari-hari ini dalam masa pandemi kita dihimbau bukan hanya kalau mau makan saja kita mencuci tangan tetapi sesering mungkin kita mencuci tangan tetapi mengapa Yesus sepertinya tidak setuju dengan tradisi yang dianud oleh para ahli Taurat dan orang Farisi ini. Tentu saja Yesus bukan menolak serta-merta demikian. Lalu kita berpikir oh berarti tidak usah cuci tangan sekarang. Karena Yesus menolak budaya mencuci tangan sebelum makan. tidak seperti begitu Bapak Ibu Saudara tradisi orang Farisi dan ahli Taurat soal mencuci tangan itu bukan masalah karena kesehatan tetapi masalah dibersihkan dari hal-hal yang najis. Kitab Taurat tidak pernah membahas tentang orang-orang harus mencuci tangan sebelum makan. Tetapi Kitab Taurat menjelaskan bahwa hanya para imam yang mencuci tangan dan kakinya ketika mereka hendak melayani Allah entah itu di kemah suci atau juga di baik suci. Tetapi orang-orang Farisi ini mulai menambahkan tradisi-tradisi dan mereka memukul rata hukum Taurat ini kepada semua orang. Mereka wajibkan semua orang harus mencuci tangan sebelum makan. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa ada banyak hal-hal najis yang ditemui orang-orang di setiap hari dalam menjalani kehidupannya sehingga besar kemungkinan mereka akan memegang hal-hal yang najis tersebut sehingga ketika mereka tidak mencuci tangan sebelum makan lalu hal yang najis itu terikut di makanan mereka dan masuk ke tubuh mereka lalu itu menajiskan tubuh mereka lalu kita lihat jawaban Yesus Yesus berkata mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu jawaban Yesus ini menegaskan bahwa terkadang tradisi yang kita anut yang harusnya membuat kita semakin dekat kepada Tuhan tetapi justru tradisi itu membuat kita melanggar firman Tuhan jawaban Yesus juga menunjukkan sebuah kritik kepada pemimpin agama pada saat itu yang lebih meletakkan tradisi di atas kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekali lagi firman Tuhan adalah sumber kebenaran satu-satunya keputusan para pemimpin agama bisa saja salah kalau tidak diletakkan di atas dasar kebenaran firman Tuhan tradisi juga bisa salah kalau tidak diletakkan di atas dasar firman Tuhan salah seorang dosen saya pernah bercerita tentang tempat di mana dia pernah melayani dosen saya bercerita bahwa suatu kali di jemaat di gereja tersebut ada seorang ibu yang sudah kehilangan suaminya kemudian ibu tersebut jatuh sakit kemudian bapak ibu saudara tahu ketika majelis mendengar berita ini mereka rapat untuk menentukan berapa banyak yang harus diberikan bantuan kepada si ibu yang sedang sakit keras ini kenapa karena mereka mengikuti tradisi dalam gereja mereka yang diatur dalam tata aturan gereja bapak ibu tahu berapa lama mereka harus rapat dua hari untuk menentukan berapa besar yang harus kita berikan kepada ibu ini pertimbangannya begitu banyak dosen saya cerita ibu ini punya anak berapa apakah ibu ini anaknya bekerja apakah suaminya punya pensiunan apakah ibu ini aktif datang ke gereja bapak ibu saudara hingga akhirnya ketika majelis itu akhirnya memutuskan kita bantu sekian ternyata ibu tersebut sudah meninggal dan dari info yang didapatkan kepada gereja ibu tersebut dibantu oleh tetangganya yang beragama M dalam proses pengobatan ibu tersebut selama ibu tersebut sakit saudara miris sekali kita mendengar kisah ini saya pun miris ketika dosen saya menceritakan hal tersebut ini terjadi karena alasan kita mengikuti tradisi gereja kita mengikuti sesuai dengan tata aturan gereja tradisi dipentingkan dibanding apa kata firman Tuhan saya yakin kalau memang pada saat itu mereka mendasarkan hidup mereka atas dasar firman Tuhan maka mereka akan menyadari bahwa apapun yang Tuhan berikan adalah anugerah Allah bahwa mereka akan menyadari bahwa sebagai saudara seiman harus bertolong-tolongan sehingga akan lebih gampang bagi mereka untuk membantu ibu tersebut tanpa pertimbangan ini dan itu saudara Alkitab adalah sumber kebenaran satu-satunya pertanyaannya sekarang mengapa kita harus berpegang kepada Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada teks 2 Timotius 3 ayat 16-17 yang tadi kita sudah baca Paulus memberikan kepada kita sebuah alasan mengapa kitab suci itu harus kita jadikan sebagai pegangan kita sebagai sumber kebenaran satu-satunya alasannya adalah karena kitab suci itu adalah firman Allah yang menuntun kehidupan kita saya baca ayat yang ke-16 dikatakan disana segala tulisan yang diilhamkan Allah di dalam terjemahan aslinya segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bukanlah segala tulisan yang diilhamkan Allah tetapi segala tulisan adalah diilhamkan Allah jadi berbeda ya kalau segala tulisan yang diilhamkan Allah Itu berarti ada tulisan, ada kitab suci yang tidak diilhamkan Allah Tetapi kalau segala tulisan adalah diilhamkan Allah Itu berarti semua kitab suci itu adalah ilham Allah Seperti itu Kitab suci yang dimaksud disini yaitu Alkitab Yang disebutkan di ayatnya yang kelima belas Kemudian perhatikan kata diilhamkan di dalam bagian ini Bapak Ibu Dia memakai kata Theopneustos Tidak usah diikuti ya Cuma menunjukkan biar saya pintar aja Kata Theopneustos ini Di dalam bahasa aslinya itu berarti dinafaskan Ini berarti Bapak Ibu memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa Firman Tuhan itu adalah nafasnya Allah Ketika Bapak Ibu membaca Alkitab Itu berarti Allah sedang menghembuskan nafasnya kepada saudara Ketika penghotbah menyampaikan firman Tuhan kepada saudara Itu berarti Allah sedang berbicara kepada saudara Gereja Gereja haruslah berhati-hati akhir-akhir ini Terkait berbagai pengalaman yang dialami oleh orang-orang Kristen Ada yang menyatakan Dan Tuhan berkata kepada saya bahwa akhir zaman sudah dekat Pandemi ini adalah tanda-tanda akhir zaman Sebentar lagi Natal Di sana Tuhan akan datang Wah Kemudian ada juga yang mengatakan Saya baru berbicara kepada Tuhan muka dengan muka Saya mendengar suara Tuhan di dalam telinga saya Gereja Gereja haruslah berhati-hati Tentang hal ini Mengapa? Karena kalau ada yang berkata Tuhan akan datang Yesus katakan di dalam firmanya Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya tiba Bahkan anak pun tidak tahu Kalau orang berkata Aku mendengar Aku bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Alkitab jelas mengatakan bahwa Musa saja Ketika berbincang dengan Tuhan Musa harus bersembunyi di balik bukit-bukit Dan dia hanya melihat punggungnya Tuhan Wah hebat sekali kamu bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan Kita harus hati-hati Saya tidak menolaknya secara mentah-mentah Karena Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun Tetapi apakah pesan yang disampaikan oleh pengalaman saudara itu Atau pengalaman yang saudara saksikan itu Sesuai dengan kitab suci Bapak ibu saudara Mari kita mulai membiasakan diri untuk Lebih tekun membaca kitab suci Karena kitab suci dikatakan Mengajarkan kita Menyatakan kesalahan Mendidik kita di dalam kebenaran Supaya kita diperlengkapi Di ayat 17 dikatakan Diperlengkapi dalam bahasa Yunaninya Artinya disempurnakan Hidup kita disempurnakan Untuk setiap perbuatan baik Kitab suci itu membuat kita Mengerti bagaimana kita menghidupi Keselamatan kita Di dalam Yesus Kristus Jangan berharap Jadi Kristen yang kuat Kalau engkau tidak pernah Atau malas membaca Alkitab Tugas roh kudus itu adalah Mengingatkan kita Untuk Sesuatu hal yang benar Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Ya Bapak ibu Nah kalau Bapak ibu tidak membaca firman Tuhan Apa coba yang mau diingatkan roh kudus Sama saudara Dan Bapak ibu Sekalian Jadi kita harus tahu kebenaran Supaya kita bisa diingatkan Kalau kita misalnya Mau berbuat dosa Roh kudus mengingatkan kita Eh 1 Petrus 1 ayat 18 Apa itu roh kudus Kita tidak tahu Apa yang dimaksudkan oleh roh kudus Lalu kita berbuat dosa Kita bingung Karena kita tidak baca firman Tuhan Kita bingung Kita ketemu Dengan satu pencobaan Aduh lakukan tidak ya Lakukan tidak ya Kemudian engkau ingat Ayat firman Tuhan Yusua 1 ayat 9 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Memaju lakukan dosa itu Tidak ya Kita haruslah Rajin membaca Alkitab Aduh lose Saya terlalu sibuk Gak ada waktu lose Saya mau tanya Bapak ibu saudara Dalam sehari Berapa banyak waktu yang engkau habiskan Untuk membuka Facebookmu Instagrammu Chat di WhatsAppmu TikTokmu TikTokmu Saudara bisa bayangkan ya Saya gak bisa bayangkan Kalau Tuhan itu menjadi salah seorang Teman atau follower kita Di akun Instagram Atau Facebook kita Kemudian Tuhan rajin mengecek Postingan-postinganmu Rajin mengecek chatmu Begitu Lalu Tuhan berkata Anakku Masih gak ada waktu untuk baca Alkitab Bapak ibu Bapak ibu Menghadapi tantangan iman di dalam kehidupannya Kelak Mungkin sadar ataupun tidak Bapak ibu mungkin sering Berkata Sering menuntut anak Menuntut anak-anak Kamu itu loh Harus menjadi anak yang baik Jangan bandel Beginilah Malu Bapak sama mama Kalau saya jadi anak Mungkin saya akan menjawab Apakah papa mama tahu Apa yang paling kubutuhkan dalam hidupku Apakah papa mama sudah menjadi orang tua yang baik Buat aku Apakah papa mama sudah mengajarkan kebenaran kepada aku Anak-anak saya tahu Kalian tidak sepantasnya memang berkata demikian kepada orang tua Tetapi Biarlah mungkin ini menjadi Satu hal yang mewakili perasaan kalian Kepada orang tua Mungkin anak-anak mau berkata kepada papa mamanya Pah ma kalian terlalu sibuk dengan karir kalian Kalian terlalu sibuk dengan hobinya kalian Kalian terlalu sibuk mengejar segala sesuatu Tapi kalian tidak sadar Apa yang kami anak-anak paling butuhkan Anak-anak di rumah Mungkin kalian punya orang tua Yang tidak sempurna Tapi jangan jadikan ketidaksempurnaan orang tua kalian Menjadi sebuah dalih untuk kalian Tidak hidup dalam kebenaran Jangan jadikan itu sebuah excuse bagi kalian Untuk menghancurkan hidup kalian Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini Termasuk juga orang tua kita Justru ketika engkau Menjadi seorang anak yang baik Di tengah-tengah kondisi keluarga mu Yang tidak sempurna itu Saya yakin disitulah engkau betul-betul merasakan Bahwa anugerah Allah yang bekerja Mengubah kehidupanmu Hari ini kita sudah belajar Solah Skriptura Hanya Alkitab saja sumber kebenaran satu-satunya Sumber kebenaran bukan terletak dalam tradisi gereja Bukan pula Bukan pula di tangan para pemimpin Agama Karena mereka bisa bersalah Tetapi Alkitab Tidak akan pernah salah Karena Alkitab itu Adalah firman Allah Nafas Allah Yang menuntun kehidupan kita Sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus memberkati Kami bersyukur Tuhan Engkau mau menyatakan dirimu Melalui firman mu Ajar kami untuk sungguh-sungguh Hidup Sesuai dengan apa yang engkau mau Yang tercantum di dalam kitab suci Bukan apa yang orang pandang Bukan apa yang menurut kami benar Tetapi apa yang engkau pandang benar Melalui kitab suci Kami mohon roh kudus Mengerjakan bagiannya Dalam kehidupan kami Sehingga sungguh Hidup kami Seturut dengan apa yang engkau mau Yaitu seturut dengan firman Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Kita sudah mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Yang boleh menguatkan kita Biarlah kita Boleh memiliki hati yang Rindu untuk Membaca kebenaran firman Tuhan Karena firman Tuhan itulah Pelita Firman Tuhan itulah Penuntun di dalam kehidupan kita Saya yakin dan percaya bahwa Firman itu juga akan memberikan Kekuatan Di dalam kita menjalani Kehidupan Satu minggu ke depan Karena firman Tuhan Mengandung janji-janji Penyertaan Tuhan Di dalam kehidupan kita Biarlah pucinnya Kan kita nyanyikan ini Boleh Memberikan kita kekuatan Untuk kita senantiasa Bergantung kepada Tuhan Melalui kebenaran firman Tuhan Firmanmu Berkatakan besertaku Maka ku memuat roda jiwaku Tahu Kenyahan selalu Ku nantikan Di setiap langkah ku percaya Dengan sayangku Ku akan terbang tinggi Di tengah badai hidup Ku tak menyerah Kau kekuatan Dan pelindungan Dan pelindungan Dan pelindungan Lagi ku Bertolonganku Di tempat mahal tinggi Ku mengangkat tanganku Aku berserah Kau pun nantikan Kau yang berserah Kau yang berserah Yesusku Raja ku Raja ku Raja ku Raja ku Maka ku Raja ku Raja ku Raja ku Ku akan berbang tinggi Di tengah badai hidup Ku tak menyerah Raja ku Kau kekuatan Dan pelindungan Bagi ku Tuhan ku di tempat mati Ku menganggap otaku Aku berserah Aku nantikan kau yang ku sungguh Yesusku, Raja ku Dengan sayapku Ku akan terbang tinggi Di tanah badai itu Ku tak menyerah Kau berkuatan Dalam kesungguh Barai itu Oh, Tuhan ku Di terhadap hati Ku menganggap otaku Aku berserah Aku nantikan Kau yang ku sungguh Yesusku, Raja ku Saya undang bapak ibu Untuk rakit berdiri Kita nyanyikan sekalian Pertolong Dengan sayapku Ku akan terbang tinggi Di tanah badai itu Ku tak menyerah Kau yang ku sungguh Kau yang ku sungguh Dan berlindung Baikku Kau yang ku sungguh Di tempat mahal tinggi Ku menganggap otaku Aku berserah Aku nantikan Kau yang ku sungguh Yesusku Yesusku, Raja ku Kau ku nantikan Kau yang ku sungguh Yesusku, Raja ku Kau yang ku sungguh Kau ku nantikan Kau yang ku sungguh Yesusku, Raja ku Amin Dengan tetap berdiri Kita akan mengakhiri ibadah kita Kita akan menyanyikan doksologi Dan nanti doa berkat Akan disampaikan oleh Lose Ganda Doksologi Pembangdaan Puji Allah Pembangdaan 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 Dua puji Allah Kau putus Ketiga Naya Ketiga Biar setiap kita yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan Dan biarlah kita menerima berkat yang dari Allah Karena Allah memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia Tuhan juga menghadapkan wajahnya kepada kita Dan memberikan kepada kita damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya Amin 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 Amin